Halo, kembali lagi di channel Mahawatch Untuk video kali ini saya akan mereview dan mengunboxing satu jam tangan Casio Yaitu G-Shock G9301DR Jam tangan seri Madman, Toksolar Oke, langsung saja Oke, disini kita sudah menemukan buku darinya G-Shock Kemudian ada buku modulnya Oke, terus langsung saja kita unboxing ini jam tangan Disini Dari boxnya bisa dilihat Disini boxnya Di barcode-nya ada G9301DR Dan ada nomor buku modulnya yaitu 3261 Coba kita sesuaikan dengan buku modulnya Disini Gasnya pada boxnya ya Menggunakan stainless steel Casio G-Shock G9301DR Black Madman Tuff Solar Digital Compass Resin Band Jam tangan Madman ini sudah dipasaran lebih kurang 5 tahun Jadi sangat mudah untuk ditemukan Jadi kalau kalian penasaran Kalian bisa cek langsung di jamtangan.com Atau di aplikasi Mahwatch Bisa dilihat untuk case-nya ini kelihatan tegas Jam tangan ini juga sudah menggunakan Movement Tuff Solar Kemudian ada tulisan Protection Shock Resist Kita lihat pada belakangnya disini Untuk strapnya juga ada tulisan Shock Resist Strapnya sangat lentur Pada daerah buckle-nya juga Bertuliskan Shock Protection Bisa dilihat disini di case-nya Kenapa dia disebut jam tangan Madman Jam tangan Madman ini memiliki pelindung pada case-nya Seperti ini Berbahan dasar resin Kemudian disini Di tengahnya ada logo Seperti gambar tikus Tikus tanah Dan dia lagi memegang kompas Jadi jam tangan ini sudah jelas Menggunakan kompas Untuk diameter jamnya Yaitu 50,8mm Dengan ketebalan 18,2mm Disini bertuliskan Twin Sensor Coba kita cek nanti untuk fitur-fiturnya Jam tangan ini juga pastinya sudah shock resistant ya Dengan water resist hingga 20 bar Jadi kalian bisa pakai untuk berenang atau menyelam Oke coba kita cek fitur-fitur apa saja yang ada di jam tangan ini Disini ada tombol adjust, mode, search, sama like Kemudian ada tulisan kompas disini Coba kita cek Tombol kompasnya Disini fitur kompasnya Bisa dilihat Disini ada derajatnya Kemudian disini ada temperaturnya Jadi saat ini 25,9 derajat celcius Kemudian juga dia dilengkapi pada pojok kiri atas Bisa dilihat itu ada tulisan LT Light time Kemudian pada sebelah kirinya itu PS power saving Oke coba kita lihat fitur lainnya Disini bisa dilihat ada hari Kemudian jam Ada tanggal Terus ada indikator Detiknya Ini indikator detik dan kompas Seperti radar Kemudian ada mount pace Pada sebelah kiri Kemudian ada indikator Baterainya Indikator solarnya Disini Disini posisinya medium Ada height Medium Sama low Kemudian kita tekan mode lagi Ini untuk mount pace nya Kemudian Selanjutnya Ada work time Mencakup beberapa negara Selanjutnya Mode lagi Disini ada stopwatch Stopwatch Berdurasi hingga 24 jam Kemudian ada timer Alarm Disini coba kita cek alarm nya Ada sampai berapa Disini sudah 2 3 4 Disini alarm nya ada 5 Sudah termasuk snows Dan terakhir ada signal Terus kenapa di matman Ini tombolnya agak keras Karena dia sudah banyak lapisan di dalamnya Banyak lapisan Sehingga dia sudah anti lumpur Mengapa matman Memiliki tombol keras Dan memiliki penutup case Yang berbahan dasar resin Untuk harga Kalian bisa cek di Jamtangan.com Atau di aplikasi Mahwatch Harganya sekitar 2 jutaan saja Dengan fitur yang Sangat bagus Oke selanjutnya Coba kita Setting jamtangan ini Kita tekan tombol adjust Oke Disini ada kota negara Kita pakai Bangkok Kemudian coba kita tekan Tombol mode Oke ini DST DST tidak berlaku di Indonesia Selanjutnya Ini format waktu 24 dan 12 jam Seperti ini Tapi saya lebih senang pakai yang 24 jam Oke Selanjutnya Ini detik Ini jam Menit Tahun Bulan Tanggal Disini case nya Tombol nya saat ditekan Akan bunyi Cuman Saya lebih senang yang mute Oke Mute Tekan mode lagi Ini light time nya 1 sampai 3 detik Dan ini power saving nya Bisa on Bisa off Saya on kan saja Selanjutnya Temperatur Temperatur bisa di Disini Celsius Bisa diganti Fun height Seperti ini Oke Kembali lagi ke set awal Kalau bila sudah selesai kita setting Jangan lupa tekan Tombol adjust Sebelah sini Oke Berikut penampakannya Jam tangan G-Shock G9301 DR Di lengan saya Bisa dilihat Oke sekian video Review dan unboxing Jam tangan G-Shock G9301 DR Black Madman Jika anda tertarik Anda bisa langsung Kunjungi website kita Jamtangan.com Dan aplikasi Mahwatch Atau bisa cek link Di kolom deskripsi Di bawah ini Oke jangan lupa like Comment Dan subscribe Channel kita ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.